selamat menikmati untuk masuk ke dalam oke ikutin terus hanya di travelogue hey guys sekarang gue lagi ada di Taman Wisata Rusa yang ada di Cariu Kabupaten Bogor yuk kita lihat ada Rusa apa saja di Taman Wisata ini oke untuk kepenanganan Rusanya kita harus diberangi jembatan gantung ini jembatan gantung ini agak bergoyang ya dan maksimum kapasitasnya itu untuk 10 orang dan gak boleh selfie di jembatan karena ini akan mengganggu dan bisa pengunjung di saat banyak yang bisa ayo kita lanjut ke penanganan Rusanya baru-baru aja beli ini ubi yang bakal jadi makanan Rusanya ya Rusanya mau mendekati kita jadi kita siapin oke langsung aja kita ke kandang Rusanya ya di Taman Wisata Rusa ini ada 2 spesies Rusa yang pertama itu Rusa Tutul yang berasal dari Asia Selatan dan juga Rusa Timur yang merupakan Rusa Endemik dari Indonesia oke langsung aja yuk kita ketemu Rusa-rusanya kandang Rusa di sini sama seperti kandang Rusa yang ada di Rancaupas jadi kalian bisa langsung masuk dan berinteraksi dengan Rusa-rusa ini ada Rusanya Rusa semua ini benyanyan ini sudah kita bakalan ngasih sama-sama kalau kalian mau makanan sudah pasti Rusanya bakal ngikutin kalian so sebaiknya diumpetin dulu ya makanannya selamat menikmati oke sekarang saatnya gue ngasih makan Rusa-rusa ini kayaknya mereka udah pada gak sabaran nih selamat menikmati selamat menikmati kalau Rusa-rusa ini kalau Rusa-rusa ini mendekat jangan takut karena mereka jinak dan gak bakal nyerang kalian seru banget disini main bersama Rusa-rusa yang ada di Taman Wisata Rusa Cari seru banget wah Rusanya seneng banget gue lus-lus udah kayak peliharaan gue sendiri ya kalau kalian mau berinteraksi dengan Rusa ada tipsnya loh jadi Rusa itu paling suka dipegang bagian bawah dagunya seperti ini lihat Rusanya jadi jinak kan ini Rusa tutu yang tadi paling bandel buktinya dia langsung nurun itu gue lus-lus bawah dagunya so sweet banget ya Rusanya mau tau lanjutan keseruan perjalanan gue di Cari ikutin terus hanya di Travelo gue Travel Vlog elo dan gue seru banget kan bermain dengan Rusa so buat kalian yang pengen ngerasain bermain langsung dengan Rusa-Rusa yang ada disini datang langsung aja ke Taman Wisata Rusa Girijaya yang ada di Cariu Kabupaten Bogor dan selanjutnya kita masih mau eksplor tempat-tempat keren yang ada di sekitar sini kira-kira mau kemana ya temukan jawabannya hanya di Travelo Gue Travel Vlog elo dan gue selamat menikmati selamat menikmati Oke tadi gue udah selesai lihat Rusanya dan main-main sama Rusa tadi seru banget dan sekarang gue mau makan siang dan istirahat dulu kira-kira ada kuliner apa aja ya yang ada di Taman Wisata Rusa ini stay tune terus Travelo Gue fasilitas di Taman Wisata ini sudah cukup lengkap sudah ada toilet dan juga tempat makan oke jadi kalau kalian udah kelaparan pas wisata di Taman Wisata Rusa ini disini ada sebuah tempat makan namanya Samo Pak Ajuk dan disini menjual berbagai menu makanan khas Jawa Barat yang pastinya bakal kenyangin banget dan kalau kalian butuh sesuatu yang segar disini juga ada jual es kelapa muda so karena gue udah capek banget ayo kita makan dulu ya segar banget es kelapanya sekarang gue lagi nunggu menu makan siangnya ayam goreng kampung wah makannya udah dateng nih kita langsung makan aja nih ayam goreng kampung dan juga disini lapannya lengkap banget tokonya khas Sunda banget deh yuk makan dulu oke selesai sudah pertolongan gue di Taman Wisata Rusa Giri Jaya yang ada di Caryu Kabupaten Bogor ikutin terus hanya di travel vlog gue travel vlog let's go sekarang gue mau pergi ke destinasi berikutnya kira-kira kemana ya tempat yang bisa dieksplore di sekitar sini temukan jawabannya di travel vlog gue episode berikutnya selamat menikmati